Intro Menjulang pergantian tahun harga keputuhan pokok di pasar tradisional Trenggalai terus merangkak naik. Di Kabupaten Trenggalai, salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah telur. Hingga akhir bulan Desember 2021, harga telur tembus hingga Rp30.000 per kilogramnya. Intro Dari hasil pantauan harga keputuhan pokok di pasar basah Kabupaten Trenggalai, harga telur pada hari-hari biasa cenderung stabil dan bisa dibilang murah. Namun menjulang pergantian tahun ini, harga telur yang sebelumnya hanya sekitar Rp20.000 per kilogram, saat ini sudah naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Akibatnya, permintaan pembeli juga menurun drastis hingga 50 persen. Salah satu pedagang pasar basah Trenggalai City, Fatima menyampaikan, terkait kenaikan harga telur ini, para pedagang justru tidak tahu pasti apa penyebabnya. Pasalnya saat kiriman datang, tiba-tiba harga telur sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sehingga pedagang juga harus menjual dengan harga yang sesuai, dengan harga terbaru. Kalau telur sekarang berapa? Rp30.000. Sebelumnya? Sebelumnya Rp20.000. Boleh enak apa orang? Bantian akhir menjelang akhir tahun itu memang harga cenderung sering naiknya untuk orang pokoknya? Iya, tapi kan mesti musim hujan. Pohon cabenya yang diganti sama padi. Kalau untuk sekarang, cabai merah ini yang naik sama yang cabai impor, kaku yang mana? Yang cabai impor tidak naik. Naiknya cuma sedikit loh untuk cabai impor. Per kilo ini cuma Rp3.000. Cabai terbelum naik bisa jual berapa sehari-hari? Tapi kan masih harga murah dulu? Iya, sekitar Rp60.000-Rp70.000. Kalau setelah harganya Rp85.000 ini? Rp50.000-an. Rp80.000 turun drastis ya? Selain telur, harga kebutuhan pokok yang saat ini mengalami kenaikan adalah cabai rawit. Selain itu, harga minyak goreng juga masih tinggi. Di pasar basa terhingga laik, harga minyak goreng berkisar antara Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Harga itu tergolong tinggi dan masih bertahan sejak mengalami kenaikan pada beberapa minggu terakhir. Terima kasih telah menonton!